Namun perkara ini bisa terungkap itu adalah berdasarkan kesaksian dari intelijen yang kami himpun, kami rangkai, kami padankan terhadap bukti-bukti yang kami miliki. Lalu kami lakukan secara projustisia, kami sampaikan ke Baris Krim Polri untuk ini ditindaklanjuti. Hal ini, apa informasi ini dapat dinyatakan paksa dan 100% nyata karena perkara ini bisa sampai di meja hijau, di persidangan ini. Karena dari awal kami tidak pernah menjustifikasi menuduh seseorang yang membunuh itu siapa, kami menyampaikan secara lidik sifatnya dan siapa yang menjadi tersangka itu adalah hasil daripada pengembangan, daripada penyidik yang mengerucut kepada sang jeneral yang menjadi otak pelaku ini.